Ternyata penjual pisang kayaknya ini Pisang apa yang dijual? Back again on Vladiga punya cerita Still with me Arya Tanju Terus temenin kamu di konten Vladiga punya cerita kali ini Nah, kamu yang sudah kenal banget dan juga akrat lah Dengan single Menangis Lagi Milik dari Pasha and Vladiga Kita akan mengupas sedikit Sedikit saja, tidak usah terlalu dalam Ini mereka-mereka menjadi member of Vladiga Fadli, Luki, Aci The Box, Deddy, Isak, Sela dan juga Ayu Tedong Nah, kali ini di edisi kali ini Spesial banget nih Saya hadirkan salah satu member of Vladiga adalah Deddy The Secret Kenapa kok bisa dibilang Deddy The Secret? Oke, jadi The Secret ini adalah bandnya Deddy Yang memang sudah berkibar dan juga diketahui di Kota Palu Khususnya ada juga di Sulawesi Tengah Oke, kita bongkar-bongkar sedikit lah seorang Deddy The Secret ini ya Ded, apa kabar Ded? Tos dulu Ded Tampan ya Sama-sama tampan gak ini guys? Jauh ya Kita ngomongin dengan Deddy Deddy salah satu ini Jadi gini guys Jadi buat kamu yang belum sempat tahu Disinilah saya kasih tahu dulu nih ya Deddy ini Vokalis dari The Secret The Secret ini memang sudah bandnya Sudah dari panggung ke panggung di Kota Palu Nah, pada saat Pasya Seorang Bapak Sigit Promo saya terpilih menjadi wakil wali Kota Palu Beberapa tahun yang lalu Terus perlahan-lahan dilihatlah Anak-anak The Secret ini Kemudian teman-teman The Secret Termasuk Deddy Diajakin Pasya Untuk berkolaborasi Mengiringi Pak Wawali Setiap kali Pak Wawali itu Manggung dari panggung ke panggung Di Sulawesi Tengah Bukan cuma di Sulawesi Tengah Tapi di luar dari Sulawesi Tengah juga Oke, luar biasa Ini memang orang-orang yang sangat berbakat semuanya Deddy Deddy ini asalnya dari mana? Apakah kau memang dari Palu? Atau berangkat dari sebuah kabupaten Akhirnya hijrah ke Kota Palu? Terus juga Kita kan beberapa kali juga sempat ketemu Di beberapa konser gitu ya kan Di panggung di kabupaten Terus akhirnya bagaimana ceritanya? Sampai akhirnya Berkibar dengan The Secret-nya Dan akhirnya Terjun gitu di single menangis lagi Oke, terima kasih Kanda Arya Saya asalnya dari Luwuk Oke, saya orang Luwuk The Secret terbentuk di 2014-an Iya, 2014 The Secret terbentuk Awalnya masih bermain bertiga Akhirnya Alhamdulillah sekarang sudah bermain berlima Kemarin kalau tidak salah tanggal 13 ya Tanggal 13 Kanda Pasya Bapak Sigit Purnum Zahid WA Tanya posisi Saya bilang di rumah Bisa merawat keruja Bisa merawat keruja Saya bilang siap Langsung otw kemari Jadi sampai disini Yang ada sudah Veki Eh, saya dulu Baru saya Muncul Veki Muncul Veki Muncul Isak Muncul Ayu Veki sama Sela Terakhirnya Umiluki Sama Umwachi Eh, ada apa ini Dalam hati saya ada apa Mungkin Mungkin ada yang mau dibicara Kenapa ya Eh, rupanya Kanda Pasya Saya bilang begini Eh, saya punya lagu Kalau memang mau nyanyi Ayo kita nyanyi sama-sama Tapi kalau entah kita ngopi sama-sama aja Gitu Jadi Alhamdulillah Single pertama Di Pasien Fladika Menangis Lagi Saya dipanggil disitu Untuk terlibat langsung Oke Akhirnya jadilah Single Menangis Lagi itu ya Salah satu Vokal yang Bisa dikatakan Berkarakter juga di Fladika itu ya Deddy Dan Deddy ini guys Wah, sudah mulai digilai Sama cewek-cewek yang ada di Kota Palo Beuh Ampun Ampun Pertama kali muncul Masih orang abaikan Lama-kelamaan Karismatiknya di atas panggung itu Beuh Tau bola-bola lampu yang Ini Bola-bola lampu yang terang sekali Nah, itu seorang Deddy itu Jadi Langsung berbinar Dalam waktu kurang lebih Satu bulan Eh, satu tahun lah Berbinar dan Semakin banyak lah Koleksi WA Nomor-nomor cewek-cewek di handphone Waaaaaaww Hahahaha Dedy menjadi salah satu Vokalis yang berkarakter juga di Kota Palo Dan Sering diajakin Pak Sha Untuk menjadi backing vokalnya juga ya Kalau di beberapa panggung gitu Nah, Ded Ternyata selain nyanyi Dia tidak puas loh Hanya nyanyi doang Karena dia akhirnya Berpikir kayaknya Saya perlu Bermain di ranah lain juga Selain bermusik Ternyata penjual pisang Kayaknya ini Hahahaha Pisang apa yang dijual Kenapa sampai memilih pisang Jadi bisnisnya Ini Jadi buat teman-teman Vladika di Kota Palo Atau mungkin Kamu ada di Ya manalah Kamu bisa Order lah ini Ini ternyata penjual pisang Coba jelaskan Saya dan netizen Pisang seperti apa yang dijual Kenapa harus pisang Oke oke Makasih Saya jual pisang molen coklat Nama pisang molennya Molen Palu Ala Abizian Jadi Abizian itu Zian namanya anak saya Oke Anak saya yang pertama Oke Jadi Di Usaha saya itu Ada Dua varian rasa Ada coklat sama vanila Gitu Jualan ya Jualan kita promo Jadi kalau mau order Bisa langsung DM di Instagramnya Molen Instagramnya Molen Palu Bisa juga langsung DM ke saya Nama Instagram saya Dia di Secret Oke Saya pilih pisang Karena saya suka makan pisang Yang kedua Saya coba kolaborasikan Ya disitu Waktu hari itu Saya belanja Di toko kue Terdekat sini kan Saya beli Roti pisang Kan saya suka Pisang roti pisang coklat Kebetulan saya beli Pisang molen Jadi saya padukan lah Molen sama coklat Eh kayaknya enak Coba saya buat lah Ya Alhamdulillah Kita berhasil Gitu Sama ini juga ada tambahan baru lagi usaha Yang baru dia Saya jual sudah jualan Es buah Ya oke Jadi sekarang yang haus-haus Bisa langsung berapa Iya 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 gitu Langsung hubungi DM aja langsung Gak apa-apa Bagaimana Tidak puas dari panggung Tidak puas dari panggung Netizen ya Teman-teman Fladinga Jualan pisang molen Tapi pisang molennya ini memang Spesial Rasanya spesial gitu Karena Saya pun juga sudah menjadi Langganan sekali Dengan Pisang molennya Seorang Deddy ini Dan Memang cara Dia Apa Menawarkan pisang itu Ya Apa ya Datang Telepon Basah-basih Ini ada pisang nih Tolong dirasa dulu Tapi ternyata enak loh Nice Dan itu Dapat ramuannya Apa Rasanya Dari Deddy sendiri ya Setelah melakukan Beberapa kali percobaan Dan akhirnya Dapat Dan dapat lagi satu Bisnisnya Es Kapan rilisnya Es buah Kemarin sudah Sudah jualan Cuma karena hujan ya Cuma karena hujan Di stop dulu Nanti insya Allah Minggu depan Kalau sudah tidak Hujan-hujan Saya jual Jadi Ada empat rasa Untuk sementara Ada empat rasa dulu Sirsak Mangga Melon sama Semangka Sama Kayaknya ini Mau coba Lemon tea Gitu Memang orang itu Tidak pernah ada puasnya Selalu mencoba Mencoba untuk Ya Menambah pundi-pundi Karena ada Ada istri dan anak Yang harus dibiayai Tidak mau tambah lagi Oh jangan Selesaikan dulu Albumnya Fladika Berarti Tol kebat Fladika Nah ini Fladika ini Ada banyak Dalamnya Ini vokalis-vokalis Yang memang sudah Ternama Untuk Apa ya Menyatukan rasa Dan Menyatukan Tidak Bukan warna sih Karena masing-masing juga punya warna Menyatukan rasa Dan juga Menyatukan Apa energi positif Saat digabung Dan diundang oleh Seorang Pak Wawali Gimana Dat Kalau bilang perasaan Pasti senang ya Pasti senang Saya tidak mau Munafik Saya sangat senang Dan saya sangat berterima kasih Pada Bapak Wakil Oli Kota ya Tanda Sigit Tanda Pasya Dan teman-teman Semua Fladika Welcome Semuanya welcome Nah Tanda ada yang Kayak Oh ini vokalisnya Ya semua rata Sama Kita di Palu Sesama Seniman Kota Palu Alhamdulillah Semua seniman Kota Palu Saling menghargai Gimana ya Perasaannya ya Waktu pada saat itu Kita Tag lagu pertama Suang pertama Yang saya Yang buat saya Tidak gugup Seorang pasanya Sebenarnya Welcome Yang kedua Dia suruh nyanyi Nyanyi aja Nyanyi aja Ya Berarti dia sudah percayakan Iya Berarti dia sudah percayakan Kepada Masing-masing ya Masing-masing Individu ya Sudah bisa Oh rupanya dia Saya sudah percayakan dia Nyanyi aja Nyanyi aja Jangan lepas tanpa ada intervensi Kamu nyanyi harus seperti ini Seperti ini Jadi Teman-teman Semua Yang belum tahu ya Mungkin Oh mungkin Teman-teman Vladika itu Pasti arahannya Ganda Pasya Yang nyanyinya harus begini Begini Supaya bagus Tapi enggak Jujur enggak Enggak ada Intervensi dari Bapak Sigit Furno Syed Untuk bilang Nyanyi harus seperti ini Nyanyi harus begini Aci Atau Ayu Nyanyi harus seperti ini Enggak Pokoknya nyanyi aja Yang dia tahu Jadi itu Jadi tanggung jawab kita Masing-masing kan Jadi menyanyi Tinggal bagaimana Menyanyi dengan hati Supaya Pesannya sampai Kepada teman-teman Semua yang dengar Gitu Jadi pada saat sudah Take voice Sama Kanda Pasya Pokoknya Let it flow And be yourself Gitu ya Dari Kanda Jadi dipercayakan Untuk keluarkan Warna sendiri Kayak gitu Oke Terakhir Dad Ini menutup Segmentnya kita Kali ini Di Vladika Punya cerita Rencananya Pengen solo juga Enggak ke depan Pastilah Seorang vokalis Band ini Pasti punya Impian banyak Dia punya Single sendiri Dia bersolo Kari Ngeluarin Mini album Mungkin sekalipun Juga ini Masih lokal Seprovinsi Sudah kepikiran Seperti itu Sebenarnya Kanda Paling tidak Di masa tua Nanti Supaya ada Sedikit Ada kenangan Saya pernah Sejadi seperti ini Jadi Insya Allah Umur panjang Bicara sama Anak cucu Nanti Kakek Pernah seperti ini Seperti itu Jadi Memang ada rencana Saya mau pengen Insya Allah Bulan-bulan inilah Atau mungkin Bulan depan Saya mau pengen Buat vlog dulu Untuk cover-cover Sambil ada sedikit Lagu yang saya Sudah tulis-tulis Atau bisa Menghibur Semua teman-teman Ya Kayak gitu Berarti ditunggu ya Nanti kolaborasinya Dengan saya Kolaborasi Adet Arya Deddy Sukses buat karirnya Dan Teman-teman Vladika Jangan lupa untuk Selalu nonton Konten kita nih Vladika punya cerita Saya Arya Tanju Team Amit Tish Sip Pastikan Mesina Kembali Tish Sub indo by broth3rmax